Halo everybody, balik lagi sama gue Agus Tien Hari ini gue mau main Valorant pake Cypher Oke, kenapa gue suka Cypher? Mungkin Cypher ini salah satu agent yang cocok banget sama gue Yang gak bisa jadi entry fragger Makanya gue pilih jadi Sentinel Untuk menjaga side dari base temen-temen gue Cypher ini keunggulannya bisa jaga side-nya tuh sendirian Karena dia punya beberapa skill yang mendukung dia untuk menjaga tempatnya Nah, beberapa skill-nya itu ada Cyber Change Yaitu skill yang bisa ngebuat smoke Nah, kalau misalnya kalian nih taruh smoke-nya Skill satunya si Cypher ini Cypher-nya ini kalian yang emang menurut kalian itu Bakalan dilewatin sama orang-orang yang bakalan dateng ke side kalian Nah, kalau kalian aktifin smoke-nya ini Orang yang masuk ke dalaman smoke-nya itu bakalan ada suaranya Nah, kalian tinggal spray disana Mungkin kalian dapet kill gratis Ya kan? Atau kalian mau mundur dulu untuk menunggu temen-temen kalian Nah, yang skill 2-nya itu adalah Trap Wire Trap Wire ini berguna untuk naruh trap di antara tembok Nah, kalau misalnya agent musuh itu terkena sama trap wire-nya ini Bakalan ada bayangan puning yang menandakan itu agent-nya ada disitu Nah, kalau biasanya gue tuh naruhnya itu trap wire Abis itu gue taruh smoke-nya juga disitu Jadi kalau udah mau dateng, gue smoke, ada bunyi Nah, kemungkinan bakalan kena juga trap wire-nya Nah, tinggal gue spray aja disana Dapet kill bro Yang ketiga ini adalah spy cam Spy cam ini buat ngebantu kalian ngeliat Orang-orang yang bakalan masuk ke daerah side kalian itu Yang side defender kalian itu Ini buat ngebantu kalian buat nginformasikan ke temen kalian Eh, gue nih, senang nih, banyak banget nih Tolongin dong, tolongin Langsung calling aja ke temen kalian Entah kalian mau mundur dulu atau kalian mau hajar sendiri juga boleh Spy cam ini juga punya keunggulan Kalau misalnya dia lagi ngeliat musuhnya Terus kalian klik ke musuhnya dan kena Itu dapetin bayangannya juga menandakan beberapa kali Si musuh kalian itu ada di mana Dan yang terakhir, yang paling keren menurut gue adalah Cyber ini punya ulti neutral tap Yang menandakan kalau misalnya musuhnya berada di mana Soalnya gimana? Kalian tinggal pepang aja topi atau ulti kalian itu Ke bagian mayat yang masih seger Dan beberapa detik setelahnya Topinya cyber bakalan ngasih tau Gimana letak musuh kalian Oh ya, gak cuma untuk defender aja Cyber ini juga bisa bantu kalian untuk jadi attacker Gimana caranya? Kalian tinggal lempar aja Mas mau kalian ke depan Kalau misalnya kalian mau masuk ke side-nya musuh kalian Atau sebelum memulai matchnya Kalian taruh dulu Di bagian alur atau jalan yang mungkin kalian bakalan jadi Di bokong sama musuh-musuh kalian Pokoknya jalan yang bisa membahayakan Bokong kalian ini tertembak secara tidak sadar oleh musuh kalian Nah, untuk saran gue buat kalian semua yang mau coba agent cyber ini Untuk awal-awal sebelum kalian memulai matchnya Kalian harus udah taruh trap koir kalian dimana Terus juga taruh smoke kalian dimana Yang paling penting lagi adalah camp kalian Camp kalian ini Kalau bisa jangan sampai musuh kalian tuh tau ada dimana Biar kalian juga bisa ngeliat Oh, musuhnya ada disini nih Di backside atau dimana Langsung kabarin aja ke temen-temen kalian Nah, buat kalian semua yang emang punya kemampuan lebih Untuk menembakkan atau aimnya lebih jago daripada gue ya Mungkin cyber ini cocok banget Kalau misalnya kalian mau jaga sendirian dalam satu match Di side defender kalian Kalau ditanya ada cerita lucu apa enggak Pas lagi pake cyber ini ada banget Jadi pas gue lagi mau retake di bind Mau ke arah A nih Gue lempar smoke gue tuh Kan ada pasti ada suara-suaranya tuh kan Nah, kebetulan nih lawan gue Oh, man nih Dia mau masang tuh Bomnya Tak gitu kan Mau masang tuh Dia masang smoke juga Buat ngamanin dianya Eh, padahal gue udah disitu Gue cilut banget dikit Jejar Ilang dia, oh man ya Begitu Ini lumayan banget gue ngehibur buat gue pas lagi live streaming sih Menurut gue sih orang-orang yang punya disiplin tinggi Bakalan cocok banget main cyber disini Karena Kalau misalnya kalian liat Beberapa Skillnya cyber Kayak trap wire Smoke-nya dia Terus neutral thief-nya dia Terus juga spy cam-nya dia Ini ngebantu banget Buat orang yang bisa ngejagain Satu side-nya itu Sendirian aja gitu Tapi bisa juga si cyber ini cuma nginformasiin aja Kalau misalnya side yang dia dudukin itu dalam bahaya Dan dia bakal mundur dulu Untung nungguin temen-temennya Nge-re-take bareng Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya